Kita melaksanakan operasi dengan hasil 35 laporan posisi yang kita ungkap terkait dengan kejahatan kenderaan bermotor dan 28 tersangka yang sudah kita amankan. Jadi 17 itu murni memang kejahatan 363 kenderaan bermotor, 18nya modusnya pengukuhan, penggelapan. Jadi membuat situasi yang korban langsung seketika meminjamkan kenderaan bermotor dipakai tidak kembali. Jadi untuk informasi itu memang sudah kami dengar, tapi belum bisa kami buktikan, kami masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah memang mereka menjual sepeda motor hasil diganti dana?